Jadi, saya diundang khusus oleh manajer PSM, Adina Menafri Api, untuk hadir dalam peringatan 102 tahun. Di PSM sekaligus, saya diundang khusus untuk memberikan motivasi kepada pemerintah PSM. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa tinggal dua langkah lagi, insya Allah PSM akan mengulangi juara di tahun 2001. Dari 2001 ke sekarang, 16 tahun PSM tidak pernah juara. Nah, insya Allah di tangan API ini, PSM akan menjuara. Ini akan memberikan kebanggaan kepada masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Makassar. Dengan ini, insya Allah, sekarang kita tidak mempunyai kebanggaan di tingkat nasional maupun internasional. Lewat PSM ini, insya Allah, API akan menghadirkan kebanggaan kepada masyarakat Sulawesi Selatan. SPA bola ini bukan hanya sebuah olahraga, SPA bola ini adalah alat persatuan, alat untuk menciptakan kesenangan, kegembiraan daripada masyarakat Sulawesi Selatan. Seluruh masyarakat kita mencinta bola. Oleh kegiatan PSM ini, bagaimana caranya, insya Allah, dengan catatan bahwa adalah kita, saya menyatakan, bahwa harus menjaga kondisi. Jadi, jangan pikirkan yang lain. Sekarang pikirkan tanggal 6, yaitu pertandingan melawan Bali, kemudian tanggal 12 melawan Madura. Insya Allah kita dua kali menangkap pertandingan ini, insya Allah kita akan juara. Dan itu adalah sebuah catatan sejarah, terbulan kembali 2001, dan itu akan dipecahkan oleh manajernya saudara API. Jadi, mudah-mudahan itu, masyarakat Makassar akan mencintai API untuk menjadi pemimpin di Suwesi Selatan, dan menjadi pemimpin di kota Makassar. Setuju kan kalian kan? Setuju. Setuju kan? Setuju. Kenapa? Karena PSM ini adalah kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, tidak hanya kota Makassar. Dan membangun sebuah bola itu sama dengan membangun sebuah peradaban, itu tidak mudah. Lebih mudah jadi wali kota daripada menjadi PSM. Karena saya bisa bicara begitu pada saya alami, ya. Bagaimana memandukan karakter, bagaimana menciptakan perubahan, bagaimana menjalin kerjasama, bagaimana mempertimbangkan mereka, bagaimana mengetahui kelemahan, kelihatan mereka. Itu cuma sesuatu yang tidak mudah. Artinya memandukan karakter, harus paham tentang karakter individu masing-masing pemimpin. Itu tidak mudah itu, sesuatu yang sangat sulit. Dan sekarang sudah dimiliki oleh api, sehingga insya Allah PSM, saya pilih saya PSM juara untuk 2017. Ada mungkin hadiah khusus kalau juara apa? Insya Allah atas persetujuan manajer, sekarang sesuatu tidak boleh kita melewati manajer, tidak boleh. Itu ada etika, sama waktu jaman saya dulu. Siapapun mau dibantu harus memulai manajer. Atas persetujuan beliau, nanti kalau PSM menang ini, saya beri khusus untuk bonus pertandingan. Kalau bonus juaranya, itu tugas tiap api, itu sudah disiapkan. Jadi bonus pertandingan bisa disebutkan. Jangan itu rahasia. Nanti tanya mereka ada-ada itu. Ya? Oke? Terima kasih.